Setelah kita membuat laman kontak, berikut kita coba untuk membuat laman baru yaitu tentang saya. Kita ke dashboard, kemudian kita pilih laman dan tambah baru. Di sini kita bisa memilih laman yang sudah disediakan oleh WordPress pada bagian kiri. Di sini kita bisa pilih about page, tapi kita coba membuat laman baru kita sendiri. Kita gunakan use blank layout. Kemudian kita ketik judul tentang saya. Selanjutnya kita ketik artikel tentang saya. Tapi sebelumnya kita sudah memposting satu artikel tentang diriku, kita cukup copy dari artikel tersebut. Sebagai contoh, kita ambil satu artikel tentang diriku yang pernah kita posting, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Untuk foto, kita cukup sisipkan di atas seperti ini. Kita enter satu kali, kemudian tersedia blok kosong atau paragraf kosong. Kemudian kita klik tanda plus dan kita pilih gambar. Lalu kita unggah foto baru atau kita cukup klik pustaka media. Kita cari gambar atau foto yang sudah kita sediakan sebelumnya. Kita klik pustaka media, kemudian kita klik gambar, kita pilih, dan klik tombol pilih seperti ini. Kemudian boleh kita tambahkan keterangan foto. Selanjutnya bisa kita langsung publikasikan dan terbitkan. Kita lihat hasilnya, kita reload. Iya, kita sudah membuat satu halaman baru tentang saya. Kita coba buka dan ini hasilnya. Selamat mencoba.